Hai jumpa kembali bersama kami Mas Eko opre official kali ini saya mendapati eh OPPO OPPO tipe CPH 1729 ini eh toh screen dan LCD nya pecah ini terjatuh yang kondisinya seperti ini jadi ini ketika dinyalakan mesin normal tidak ada masalah hanya saja layarnya tidak bagi gambar tidak begitu kelihatan terus untuk sentuhnya juga enggak bisa di sentuh karena ada serpian-serpian atau pecahan-pecahan kaca seperti ini jadi eh ini harus diganti pertama kita buka dulu ini kebetulan sudah saya buka jadi pertama kita buka dulu tutupnya ya tutup belakang tutup belakang jadi ini tutup tutup belakang kita buka dengan cara menggunakan eh fit ya nanti itu di bagian sini dekat LCD ini ada frame ada frame ini kita buka jadi ini ada bagian pengunci-pengunci ini kita buka memutar ya kita buka memutar ya kita buka memutar akhirnya terbuka ini tutup belakangnya seperti ini ya tutup belakangnya seperti ini dan hati-hati saat membuka karena eh tutup bagian belakang ini rawan rawan pecah rawan pecah rawan pecah di tepinya ini di pinggirannya ini rawan pecah jadi hati-hati kemudian setelah itu disini ada baterai jadi sebelum dilepas disini ada baterai ya ada baterai seperti ini nah disini ada semacam plastik warna hijau ini fungsinya untuk membuka atau melepas baterai dari covernya ini dari body mesin ini jadi dengan cara ini di seperti ini dan kita tarik tapi sebelum menarik ini ini konektor konektor baterai ini kalian conggal dulu keadaan lepas nah jadi ini saudara-saudara lepas dulu kalau sudah terlepas baru ini kita tarik pelan-pelan baru bisa lepas begitu ya kemudian disini ada konektor konektor ini konektor LCD ini kita conggal buka hati-hati saat mengungkel jadi kanan kiri disini lepas setelah itu kita ganti LCD full set ini LCD full set kenapa dikatakan full set karena LCD dan touchscreen itu jadi satu dari pabrikan ya sepertinya nah itu pakai bekas kartu perdana atau menggunakan Mika flip-up khusus untuk membuka ini ada jadi dibuka perlahan-lahan itu untuk mengelilingi tepian ini karena lemnya itu di tepian jadi ketika lem itu sudah terlepas baru kita tinggal buka saja seperti ya nih seperti ini nah ini sudah terlepas oke nah setelah itu setelah terlepas misalkan ini tadi kasusnya akan pecah otomatis ada serpian-serpian kaca atau serpuk kaca yang yang harus dibuang ya harus dibuang atau harus dipersihkan terutama di bagian tepi-tepi frame ini contohnya seperti ini ini kita wajib bersihkan oke kita bersihkan eh bersihkannya cukup dengan eh ya alat seadanya aja tapi saya saya gunakan ini ya ini alat khusus untuk membersihkan ini kalau ada obeng min silahkan pakai obeng min kalau saya enakan enak pakai ini ya pakai alat khusus ini di di toko spare part di jual ini ada ya oke agak keras memang tapi kalau sudah kalau sudah terbuka enak nah ini sudah terbuka ya ini jadi kita bersihkan pelan-pelan oke setelah semuanya dibersihkan kita cek atau kita pasang kita coba LCD yang baru ini pada frame apakah bagian sudut sudut-sudutnya ini sudah masuk atau sudah pada posisinya sudah sudah istilahnya sudah 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 masuk ke dalamnya nah seperti ini kalau sudah baru kita eh kita lem ya baru kita lem sebelum kita lem bagian ini ini kita buang dulu ini ini petempelan dari pabrik kan hati-hati saat membukanya karena eh SD nya ini sangat tipis sekali SD sangat tipis sekali jadi kita membukanya pelan-pelan saja karena kalau ini tidak kita buang ini nanti ini bermasalah saat dilakukan pengeleman karena eh walaupun cuma kertas walaupun cuma kertas 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 ini kertas stiker ya ini ini dia lumayan tebal lumayan tebal nah saat kita nanti lakukan pengeleman ini pengalaman kalau kertas tidak kita lepas dulu ini stiker tidak kita lepas dulu ini biasanya eh apa ya semacam menjadi ganjalan ya ini stiker ini stiker ini kan stiker apa ya setelahnya label merek label merek ya merek termasuk kode kode LCD kode LCD ini sebenarnya kalau kita pakai minyak lebih mudah tapi sarankah sarankah saya tidak perlu pakai minyak karena ini ini LCD bahayanya nanti kalau minyaknya kalau tidak hati-hati minyaknya masuk ke sela-sela antara LCD sama touchscreen malah repot nanti jadinya jelek begitu saudara-saudara dan ini segel ini kita buka tapi sebelum membuka segel ini usahakan untuk dicoba dulu ke mesinnya kita tes kita tes apakah LCD guset ini kondisinya bagus karena yang namanya barang baru dari pabrik kita akan belum tahu juga kondisinya tuh seyok janya itu di coba di tes ini tadi kebetulan sudah saya tes waktu barang sampai rumah barang sampai rumah di saya tes saya coba ambillah kondisinya bagus kenapa ini segelnya harus dilepas karena kalau tidak dilepas ini nanti mengganggu proses pengeliman atau bisa dibilang mengganjal dan jangan lupa bagian sini ini ada double tip ini nanti bagian ke pembuka apa yang sebenarnya penutupnya ini nanti dibuka dipasangkan sini jadi nanti biar enggak mengganjal juga ini kita lepas saja sekalian dulu oke 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 jadi kita pasang kita lengketkan disini oke oke kita lengket oke kita lengketkan disini lemnya menggunakan lem B8000 ya B8000 disini kita lem sini juga diratakan biar lebih bagus hasilnya bagian sini bagian bawah juga kelihatannya ini sangat tipis sekali oke ini kita tutup kembali untuk bagian tepi-tepinya sudah kita beri lem baru belum ini jangan sampai nanti kena kamera ya kita buka oke baru kita pasang LCD nya kita masukkan dulu ini apa konektor ini kita masukkan ke lubang seperti itu kemudian ini kita tempelkan bagian atas baru bagian bawah nah seperti ini kita geser kita geser kita geser sampai menemukan posisi yang pas pas atau posisi yang tepat dihitung oke saya anggap pengalaman sudah selesai sudah berhasil ini jangan khawatir ya selebretan selebretan lemnya ini gak usah khawatir karena di bagian bagian apa permukaan touchscreen ini ini ada lapisannya lapisan istilahnya plastik pengaman dari pabrikan jadi nanti selesai kita lakukan pengeleman ini kalau sudah kering ini bisa dilepas jadi mengkilap jadi selebretan lem ini setelahnya tidak bermasalah oke masih di bagian sini ini tadi oke saya anggap ini sudah selesai kemudian kita pasang LCD nya konektor oke seperti ini caranya ini agak susah karena ini agak ini lengket kita bersihkan dulu tangan kita saudara-saudara baru kita coba masukkan lagi nah oke sudah sudah terpasang kalau sudah terpasang ini baru kita tekan tekan ini kita tekan disini nah oke selesai sudah memasang LCD ini oke sudah selesai baru kita pasang baterai ya baru kita pasang baterai kalau baterainya bekas kita melepas tadi ada ini ya apa semacam ada angin ini kita gosok-gosok aja seperti ini kita gosok-gosok seperti ini nah itu tadi kan terkena lem ya lem pabrik jadi ketika ketika kita tarik itu bungkus atau ya bungkus luarnya itu ikut tertarik ikut tertarik jadi nah halus ya oke nah halus bagian depan oke bagian depan ada sedikit ini ini juga kita gosok ya sebenarnya tanpa kita gosok pun langsung kita pasang tidak masalah tidak apa-apa tapi langkah indahnya kalau digosok rapi kan oke kalau sudah baru kita pasang jadi kita taruh kita taruh ininya dulu baterainya dulu kita taruh ya kita pasang terus baru konektor kita tancapkan oke ini ya kita tancapkan nah selesai baru kita coba nyalakan temen ini ini LCD bekasnya ini full set sekarang sudah oke seperti baru lagi disentuh oke 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 sudah jadi nah sekarang yang kita lakukan adalah memasang cover belakang tutup belakang kalau bisa saat menutup atau mengembalikan cover belakang itu HP dimatikan ya HP dimatikan karena apa karena posisi ketika kita nanti menekan-nekan menekan-nekan ya ketika kita nanti menekan-nekan itu tidak berpengaruh ke bagian-bagian mesin ya ke bagian-bagian mesin jadi nanti biar tidak ada masalah seperti itu sebelum itu kita tutup pengunci ini pengunci pengunci ini ya konektor baterai sama konektor LCD ini kita kembalikan ini kita kembalikan oke sudah kemudian baut ya bentar saya ambil obeng oke disini nanti kita perlu baut ini satu dua tiga jadi disini kita baut satu dua tiga jangan lupa mengembalikan ini ya ini karet sebenarnya ini karet fungsinya apa bagi saya ini tidak begitu berfungsi tapi alangkah baiknya kalau ini dari pabrikan ada kita pasang kembali disini ya nah selesai baru kita pasang tutup belakang bagaimana caranya itu dari depan dulu atau dari atas dulu ya dari atas dulu jadi begini dari atas dulu kalau sudah masuk kita tekan kita tekan baru secara perlahan-lahan ke belakang seperti ini oke kalau sudah jangan langsung belakang tapi samping yang sebelahnya nah perlahan-lahan baru belakang oke kita lihat apakah sudah rapi kalau disini sudah rapi tidak ada rungga berarti sudah aman kemudian kita pasang ini apa ini oh ya tempat sim ya tempat sim soket sim kita pasang disini ya oke sudah selesai kita nyalakan kembali dan selesai ini yang saya tadi bilang untuk bagian depan ini membukanya ini ada warna plastik warna putih apa merah ini kita tarik aja nah mengkilapkan nah ini biar lebih asik biar dibuka sendiri sama yang punya silahkan dibuka bos gitu jadi biar merasakan mengkilapnya CD full set baru mungkin itu dari saya terima kasih sampai jumpa dan tidak lupa saya ingatkan untuk membangun konten-konten saya silahkan klik subscribe like share dan silahkan tulis komen jadi nanti untuk pengembangan konten-konten kami biar lebih semangat oke terima kasih selamat